Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Sikumbang Javon Ada video menarik nih pak, saya lihat di facebook ini Jadi menariknya ini begini Bapak ini tukang jualan ayam fried chicken Dan dia dengan lantangnya bilang ayam broiler itu beracun Dan dia bilang ayam broiler itu gemuk karena obat Nah untuk lengkapnya, coba lihat video ini, nanti saya jelaskan ya Karena saya gak mau meracuni konsumen saya Ini racun loh bang Karena ayam potong itu bang, ayam potong Pakai obat, itu larinya ke sayap loh bang Kita pastikan, bukan cuma menjual banyak orang Yang penting dapat untung, gak bisa sama saya bang Coba bang bayangkan, berapa hari dia tumbuh besar bang Gara-gara obat Oke udah nonton videonya ya Jadi dia bilang bahayanya itu racunnya itu di sayapnya Karena obatnya lari ke sayap Ini, aduh pak Pak, kalau bicara jangan pakai Pakai ilmu lah kalau bicara Yang namanya obat ayam broiler Ketika dimakan ayam broiler Larinya gak cuma ke sayap pak Keseluruh tubuh Nah ngeri gak tuh dengarnya Gak cuma ke sayap, ke seluruh tubuh Tapi apakah berarti berbahaya memakan ayam broiler Saya rasa semua makanan kalau dimakan berlebihan berbahaya Kambing, ayam kampung Semuanya berbahaya dimakan kalau berlebihan Dan satu lagi, bapak ini ngomong kayak gini Saya gak mau meracuni pelanggan saya sebegak macam Jadi seolah-olah ayam broiler ini Ayam yang beracun yang di tangan dia bisa diolah dengan bebas racun Jadi dia ini seolah-olah paling bersih lah pak Aduh pak, anda pak Kalau ngomong itu pak Pakai ilmu pak Ya, apalagi anda sempat ngomong loh Ayam broiler itu gemuk karena obat Saya berternak 5 tahun pak Dan saya selalu bilang Saya berani ternak tanpa obat Asal bibit bagus, pakan bagus Bibit bagus, pakan bagus, tanpa obat Ayam broiler gemuk Itu bukan karena obat pak Ayam broiler gemuk Karena genetiknya bagus, pakannya bagus Pahami disitu Anda kalau ketemu orang yang ahli Bisa malu pak Cuman Untunglah anda ditanggapi oleh saya saja ya Kalau sampai ditanggapi oleh orang yang Ahli di bidangnya Menganggap ini sesuatu hal yang penting Wih, bisa kena bully itu Ini saya jelaskan lagi ke anda Ayam broiler itu gemuk karena seleksi genetik Di tahun-tahun dulu Ayam broiler itu pak Dalam waktu satu bulan Hanya bisa mencapai bobot sekilo Disilang lagi dengan ayam jenis A Jenis B Saya gak tau pastinya ya Dan didapatlah genetik yang Mumpuni Dalam hal Daging Begitu juga dengan ayam petelur pak Begitu juga dengan sapi pedaging Asal anda tau masalah ini Jadi bukan karena obat Sayang Obat itu hanya penunjang Mungkin sekitar 5 atau 10% Dan ada lagi yang Buat saya ketawa itu Wah ayam broilernya itu disuntik hormon Biar gemuk Eh tahi kucing Entekira itu hormon harganya murah Ayam broiler agak sering anjlok Terus peternak rela gitu Nguarin Suntik hormon gitu Dengan biaya mahal Ngapain jadi orang tolol gitu Ayam broiler itu gemuk Karena seleksi genetik Gennya bagus Kalau anda gak percaya Nih 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 Saya kasih tau anda ya Anda pergi ke pasar Tapi jangan beli ayam yang warna-warni itu Yang ayam-ayam Doraemon ya Beli di toko ternak Ayam yang sering diecer Mungkin Per ekornya 15 ribu Beli deh itu 3-4 ekor Beli pakannya Gak usah deh itu dikasih obat Kasih aja pakan yang bagus Gemuk itu pak Sama gemuknya sama ayam yang Dipelihara oleh PT kemitraan Dan saya pastikan bibitnya bagus ya Yang dijual untuk mandiri itu Itu Jadi berbicara lah karena ilmu Jangan karena ingin Membanggakan diri anda Yang paling bersih Melindungi konsumen anda Karena banyak disini Peternak ayam broiler Yang memelihara ayam itu pak Bukan kami takut ayamnya Gak laku Bukan Sampai kiamat pun Orang Indonesia ini Tetap butuh ayam broiler Ung daging kok itu Tapi statement anda Mengatakan Ini racun Ini racun Ini racun Ini bahaya Ini gak masuk akal Karena apa anda bilang disitu Obatnya menyebar Sekali lagi saya bilang Obat gak cuma menyebar disitu Kalau dikasih obat Kalau obatnya cuma menyebar disayap doang Ya gak sehat lah ayam broilernya Obatnya menyebar tuh Keseluruh badan ayam broiler Kalau kelebihan obatnya Dibuang lewat urin Begitu pak Kadang masyarakat Indonesia Itu Kalau melihat orang berapi-api Di video Dengan Dengan berapi-apinya itu Oh seperti ingin melindungi konsumennya Oh benar-benar Begini Begitu Terus Dibenarkan juga Dibenarin juga Bukannya mencari tahu Sekali lagi bukan karena takut Ayam broiler gak laku Sampai kiamat pun Ayam broiler itu tetap dibutuhkan Gimana lagi Bahkan Di saat bapak yang di video itu pun Berhenti menjual fried chicken Ayam broiler tetap laku Tapi saya ini Dia memberikan edukasi ke masyarakat Edukasi yang salah Bilang racun Bahaya segala macam Jadi begitu Jangan ditelan mentah-mentah Ini bahaya Ini Gak bahaya sih Bahayanya kalau didengar oleh orang bodoh Gitu loh Kalau orang mau berpikir ya Ketawa aja Kayak gini Ya Obat larinya ke sayap Jadi ngapain itu obat numpuk di sayap pak Coba saya tanya Obat kok lari ke sayap gitu loh Ini bisa jadi nanti manusia minum obat Larinya ke ketek gitu ya Aduh Inilah Cerdas lah Indonesia ku Jangan dengerin yang kekek gini Ini jangan didengerin Jangan langsung di aminin gitu loh Jangan langsung di aminin Coba belajar Dagang boleh Cari untung boleh Ngomong asal jangan Jadi seolah-olah Ya seperti saya kata tadi Dialah yang paling bersih Peduli sama konsumen Waduh 6 tahun saya beternak Kalau dia kata Mungkin ada ya Yang isu kayak gini Ayam itu disuntiknya Disayap Jadi jangan makan bagian sayap Lah gimana Kalau sampean itu Dapat ayam broilernya Dari kandang saya 6 tahun saya beternak Ayam broiler Disuntiknya gak pernah disayap Ditengkuk belakang Kalau gak Didada Nah Jadi gak cuman disayap Tergantung peternaknya Mau disuntiknya dimana Ada yang disayap Ada yang didada Didada Ada yang di belakang leher Terus ada yang bilang kayak gini Ayam broiler itu Baru netas aja Udah divaksin Bervariasi pak Ayam kampung pun Asal anda tau ya Yang skalanya sudah Komersil Bukan yang dijual Di belakang rumah ini Yang misalnya Jualnya sekali Banyak itu Itu divaksin juga Manusia pun divaksin Gak ada masalah Dengan itu Cuman yang namanya makan Jangan berlebihan Ini kadang keadaan kayak gini Diambil keuntungannya Oleh orang-orang gak bertanggung jawab Dia maju ke depan Seolah-olah dia jadi pahlawan Terus mengharapkan Barang dia yang laku Jadi orang percaya ke dia Ini kurang baik Yang kayak gini nih Saya mau itu ngobrol Sama bapak itu Kalau misalnya Dia lihat video ini Ngobrol Kok sampai kayak gitu Racun-racun Racun apanya Kapan dia melakukan penelitian Sayap ayam itu ada racunnya Hati-hati Kalau ngomong dengan masalah Yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan Harus ada jurnal itu loh Penelitiannya gimana Sampai bilang kayak gitu Waduh Tapi dimaklumi lah ya Mungkin Lagi mau cari pelanggan Ya Cuma memberikan edukasi Kontor untuk bapak itu Itu Sepenuhnya salah Salah Yang paling lucu Obat lari ke sayap semua Dan obat Dan ayam broiler Dibilang gemuk karena obat Kalau ayam broiler Gemuk karena obat Saya lebih senang lagi Gak mau saya beli pakan Pak kan itu mahal pak Eh Mahal Kalau dulu iya Dulu waktu masih ada Zaman AGP Ada Pengaruhnya kepada tubuh manusia Makanya AGP itu Dinonaktifkan gitu loh Makanya dulu ayam broiler itu 30 hari Itu lebih bagus dari tahun-tahun yang sekarang Cuman itu sudah disahkan oleh Lembaga kesehatan dunia Udah gak bisa pakai lagi Ya Jadi Jangan asal Ngomong Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh